Intro Jackson Thiago akui idolakan pelatih legendaris Manchester United Jackson F. Thiago dikenal sebagai salah satu pelatih terbaik di kancah sepak bola Indonesia Pelatih asal Brazil ini memiliki karir yang terentang panjang di kancah sepak bola tanah air Sepanjang karirnya sebagai pelatih, Jackson pernah meraih 4 gelar juara Selain itu, ia juga sempat membawa timnya meraih gelar juara Community Shield Menurut Jackson ada banyak pelatih yang disukainya Dia berkata, namun kalau bicara saya mau jadi seperti siapa Saya mau jadi Alex Ferguson dan Mario Zagallo Dia berkata, saya suka loyalitas beliau terhadap klubnya Dari dulu saya punya prinsip bahwa klub saya harus berada lama ketika bergabung dengan sebuah klub Semakin lama seorang pelatih berada dalam sebuah klub menunjukkan bahwa ia hebat bukan cuma sebagai pelatih Tapi karakternya Susah sekali bagi kita bisa cukup lama di sebuah klub Ilyas Pasojevic gabung Bayangkara FC di Liga 2 Teka-teki nasib Ilyas Pasojevic telah terjawab Yang akrab di Sapa Spaso itu telah mendapatkan klub baru setelah meninggalkan Bali United Spaso memutuskan untuk turun kasta ke Liga 2 Striker berusia 36 tahun itu bergabung dengan Bayangkara FC Klub yang terdegradasi dari BRI Liga 1 pada musim 23 dan 24 lalu Bayangkara FC bukan klub asing buat pemain kelahiran Montenegro itu Spaso pernah memperkuat The Guardian Spasa Liga 1 tahun 2017 Ketika itu Spaso membela Bayangkara FC mulai putaran kedua Ia merapat dari klub Malaysia yaitu Malacca United FC Spaso hanya membutuhkan waktu setengah musim untuk berkontribusi nyata terhadap Bayangkara FC Spaso mengantarkan The Guardians menjuarai Liga 1 tahun 2017 Selama karirnya Spaso telah tiga kali menjuarai Liga 1 Selain bersama Bayangkara FC, ia memenangkan Liga 1 bersama Bali United Pelatih Anyar Arema FC mengaku betah tinggal di Indonesia Joel Corneli buka suara soal adaptasinya dengan kehidupan Anyar di Indonesia Pelatih Arema FC tersebut mengaku tak mengalami masalah dengan adaptasinya sejauh ini Menurut Corneli, proses adaptasinya di Indonesia terbantu dengan sambutan hangat masyarakat Pelatih asal Brazil ini mengaku masyarakat Indonesia menunjukkan keramahan dan sambutan luar biasa kepadanya Dia berkata negara ini dan orang-orangnya sangat luar biasa, masyarakat di sini luar biasa ramah Semua orang mencoba untuk membantu saya, termasuk orang-orang yang saya temui di jalan Para supporter Arema, semua membuat saya nyaman tinggal di Indonesia Saya sangat senang dan menikmati kehidupan saya di sini Corneli sendiri baru tinggal di Indonesia selama sekitar 10 hari Sebelum di Indonesia, pelatih 57 tahun ini sudah banyak melanglang buana Bekem Putra digoda klub Kroasia, tapi jangan ragukan kesetiaannya untuk Persib Bekem Putra Nugraha Buka-Bukaan, gelandang Persib Bandung itu mengaku digoda oleh klub Kroasia pada musim panas ini Namun jangan ragukan kesetiaan Bekem Putra untuk Persib Saudara laki-laki dari Gian Zola Nasrullah ini masih akan bermain untuk Pangeran Biru pada musim depan Bekem Putra masih terikat kontrak dengan Persib Pada musim lalu Bekem membawa Pangeran Biru juara BRI Liga 1 Apabila mendapatkan kesempatan untuk berkarir di luar negeri, Bekem Putra ingin step by step Pemain berumur 22 tahun itu berharap dapat menimba ilmu di Asia lebih dulu Dia berkata kalau dari saya inginnya bertahaplah Asia dulu, karena mungkin jam bermain juga Karena sangat penting juga buat karir, apalagi saya juga masih mudah, jadi ingin step by step Kalau tawaran dari klub lain sih ada, tapi saya masih ada kontrak di Persib, jadi saya melempar langsung ke manajemen Bangun kerangka tim baru Persib Kediri, ini target Marcelo Rospit Marcelo Rospit membeber target timnya musim kompetisi 24 dan 25 Pelatih Persib Kediri ini berharap agar para penggawa macan putih bisa membawa tim mereka lebih baik ketimbang musim sebelumnya Dia berkata kalau mau memasang target, kita harus lebih baik dari sebelumnya Ini adalah target utama Namun menurut Rospit mereka tak bisa langsung tancap gas demi mewujudkan target tinggi tersebut Mereka sambung pelatih asal Brazil tersebut harus berusaha meraih target tersebut secara bertahap Biwa berkata saya rasa kita harus mulai selangkah demi selangkah Di tim ini ada banyak pemain berpengalaman, namun ada banyak pemain muda juga Karenanya kita harus sabar karena harus respek terhadap proses Saat ini mereka mulai dan mereka akan berkembang selama pramusim dan musim ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!